Saya kira pengalaman yang saya dapat tidak terlalu banyak ya. Ya mungkin para yogi di sini lebih dari saya mungkin. Saya mungkin masih, teman terbang masih sangat rendah ya. Walaupun saya sudah berjubah istirahatnya saya, baru lahir ya, baru masuk tahun kedua ini, jadi didikku. Jadi dalam hal ini saya pengetahuan dhamma, pengetahuan praktek meditasi pun masih terbatas. Jadi sungguh saya masih banyak menggali. Ya cuma saya masih ada sisa tenaga dan semangat saja dalam hal ini untuk berpraktek. Saya rasa saya punya pengalaman hampir sama saya sama para yogi yang ada di sini. Yaitu mengatasi keluhan-keluhan sakit yang sifatnya emang timbul. muncul berlangsung dan tenggelam itu ya saya cukup merasakan. Dan kemarin saya, dua hari terakhir ini kemarin saya mempraktekan dengan pesanjuran bantai karena saya waktu interview. Karena kepohan saya masih tebal, jadi saya dianjurkan membantai suruh bermeditasi berdiri. Jadi coba saya praktekkan, ternyata timbul keluhan sakit itu pada kaki saya. Ya dengan semangat dan karena keinginan sembuh saya mempraktekkan, saya berdiri kurang lebih hampir 2,5 jam. Ternyata memang keluar keluhan sakit saya itu di kaki sebelah kanan. Ya prosesnya cukup lumayan durasinya ya antara 2 jaman lah gitu. Jadi yang saya rasakan cukup berat juga untuk mengatasi keluhan sakit itu. Ya jadi saya karena mempunyai kemauan untuk sembuh, ya harus dipertahankan dengan kesakitan yang saya alami itu. Ya karena dengan keteguhan hati saya lakukan ini, ternyata ya memang berproses amicah ya. Jadi timbul, pertahan dan tenggelam. Ya itu sudah saya rasakan, tetapi ya tidak sekaligus keluhan itu meredah. Jadi bisa berulang ternyata. Hari selanjutnya saya coba kembali, ternyata keluhan itu masih tersisa. Dalam pikiran saya mungkin itu masih ada kurang tuntas kali pada hari pertama. Ya karena saya coba praktikkan hari keduanya tetap masih ada keluhan itu. Cuman memang durasinya agak pendek dan sakitnya juga agak kurang lah gitu. Ya jadi baru hari kedua ini saya baru lakukan, jadi untuk selanjutnya saya pikir mau coba lagi nanti di kembali dari sini. coba di tempat, di tempat tetiak kami sana. Jangan melakukan tanpa masih bisa timbul keluhan sakit ini. Ya untuk teknik metode yang bantai berikan memang, Tuan saya ini untuk kedua kali nih. Yang pertama kan saya cukup tidak ajukan metode yang bantai berikan. Cuman saya ambil hikmahnya ada satu hikmah juga lagi pertama. Dulu kan saya ada keluhan itu di pinggang, sama di suka, abis matang siang itu ngantuk. Selalu ngantuk. Jadi kemudian saya lagi ternyata yang pertama saya salah persepsi pertamanya. Harus dikepeskan perut, busukan dada, ditahan, terus dibuang nafasnya. Nah itu saya menurut bantai juga salah. Jadi saya semua olah-olah kayak saya olahraga cikung jadinya. Tarik, saya buang gitu. Jadi saya selama ini saya lakukan begitu cuman ya cukup berefektif buat saya. Bisa mengatasi rasa kantuk dan keluhan di pinggang saya cukup bisa saya gak dirasakan gitu. Dalam ratu-ratunya cukup ya objek-keliling juga kemana-mana. Gak tanya ini yang ampuh buat saya gitu. Terima kasih atas. Baik, terima kasih. Terima kasih.